Sementara itu pemirsa emiten ritel barang rumah tangga PT AC Hardware Indonesia TBK mengusulkan pembayaran dividen sebesar Rp32,15 per saham. Usulan ini menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, RUPST, dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB pada Rabu 9 Juni 2021 mendatang. Dikutip dari Keterbukaan Informasi BEI, PT AC Hardware Indonesia TBK mengusulkan pembayaran dividen sebesar Rp32,15 per saham. Jumlah tersebut setara 75 persen dari laba bersih ACES pada tahun 2020. Adapun sepanjang tahun 2020, ACES mengantongi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk hingga Rp733,2 miliar. Terkait usulan ini, dividen payout ratio ACES pada tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. RTI bisnis pencatat pada tahun 2019, DPR ACES sebesar 30,17 persen dengan dividen per share mencapai Rp18,1. Sementara pada tahun 2018, ACES mencatatkan DPR hingga 50,45 persen dengan DPS sebesar Rp28,25. Selain usulan pembayaran dividen, rapat pemegang saham tersebut juga akan memutuskan perubahan susunan anggota Dewan Perseroan. Berbagai sumber, ada yang sejenis.